Hai good people, welcome back to my youtube channel Hari ini aku bakal getting ready sekaligus aku mau pergi ke meeting Meanwhile aku make up, getting ready Aku bakal menceritakan sebuah kisah yang bener-bener mind-blowing banget Meskipun nanti videonya ini bakal lebih singkat tapi cerita yang gak kalah epic Ceritanya tentang ibu mertua dan anak mantu yang bener-bener Pas aku baca ceritanya aku mikir sih ada ya ibu mertua yang sejahat ini Sejahat ini Dan kalau misalnya kalian sekarang masih tinggal di pondok indah mertua Kalian pasti ngerti cerita ini bakal rilek banget dalam hati kalian So gak usah lama-lama lagi yuk kita langsung aja ke background ceritanya Background Jadi temen aku yang ceritain ini namanya Siren Kejadian ini berlangsung sekitar tahun 2020 ketika pandemi Ketika pandemi umur dia itu 23 tahun dan dia memiliki seorang suami yang namanya Abbas Abbas ini usianya 25 tahun Sebelum pandemi Siren ini bekerja di salah satu pabrik mainan di Jakarta sebagai sekretaris bos Sedangkan Abbas itu kerjanya juga di tempat yang sama tapi bagian keuangan Jadi mereka ini menikah di tahun 2017 Loh kok cepat banget sih? Karena ini adalah permintaan terakhir dari almarhum ayahnya Siren sebelum ayahnya meninggal Yaitu melihat putri terakhirnya menikah Ketika pandemi lagi marak-maraknya di Indonesia Abbas ini terkena imbasnya Dia harus di PHK dari perusahaan tersebut Sedangkan Siren tetap bekerja di perusahaan yang sama Tapi dia mengalami penurunan gaji 15% dari perusahaannya Jadi instead of di PHK dia mengalami penurunan gaji Kala itu keuangan jadi makin susah Mereka tuh awalnya ngontrak rumah tapi harus pindah karena harga kontrakannya juga makin mahal dan mereka juga makin kekurangan biaya Akhirnya mereka pindah ke pondok hingga mertuanya Siren Berarti alias orang tuanya Abbas Kok gak mau tinggal sama ibunya Siren aja sih? Kok tinggalnya sama ibunya Abbas? Iya karena ibunya Siren itu sekarang tinggal sama kakak tertuanya Siren di rumah kakak tertuanya Dan rumah ibu dan ayahnya Siren yang dulu itu sudah dijual Dan hasil dari pembagian penjualan itu Itu dibagi ke 5 anaknya Jadi udah dijadikan warisan gitu loh Jadi rumah peninggalan ayah dan ibunya udah gak ada nih untuk Siren tinggali Uang warisan yang Siren dapat dia beliin mobil penter bekas So itu tadi background ceritanya Sekarang kita langsung lanjut ke ceritanya Ceritanya Di rumah pondok indah mertua Siren ini tinggal bersama Abbas Kedua orang tua Abbas dan juga adik terakhirnya Abbas Yang bernama Ernie Oh ya dan juga satu orang ART gitu lah bernama Irma Orang tua Abbas sendiri sudah pensiun dan sekarang mereka hidup dari uang pemberian anak-anaknya Bisa dibilang keluarga Abbas ini bukan keluarga orang susah kok Rumah yang mereka tinggal itu cukup besar dan memiliki halaman belakang yang sangat luas Kakak pertama Abbas bekerja di bagian ekspor-impor sandang pangan Sedangkan kakak keduanya merupakan polisi dengan jabatan yang cukup tinggi Kakak ketiganya mempunyai usaha laundry yang sekarang sudah memiliki 3 cabang di Jakarta Dan anak keempat yaitu Abbas Dan anak terakhir yaitu Ernie Adiknya Abbas yang masih tinggal sama orang tuanya Sekarang Ernie ini kesibukannya lagi kuliah di salah satu kampus negeri ternama lah di Jakarta Kita gak perlu mention namanya apa Tapi kalian udah pasti tau kalau aku ngomong kampus negeri dan ternama Pokoknya kampus ini susah banget dimasukin sama anak-anak kayak kita Yang otaknya IQ nya di bawah 200 itu gak bisa Ah 200 tinggi ya 100 deh Di hari pertama mereka pindah Ayah dan ibu Abbas menyambut mereka dengan sangat 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 ramah Irma dan Ernie membantu membawakan kopert dari mobil ke kamarnya mereka yang baru Kamar yang mereka tinggali adalah kamar Abbas dulu nih waktu Abbas masih kuliah Kamarnya sendiri cukup luas Terdapat satu tempat tidur berukuran queen size Satu lemari, meja kerja dan juga TV berukuran 35 inch Ketika Shiren lagi merapikan barang-barangnya tiba-tiba Ernie masuk ke dalam kamar Kakak sampai kapan tinggal disini? Ehm belum tau sih tapi kalau kondisi membaik kakak bakal pindah secepatnya kok Eh kakak nih tinggal seterusnya aja kak disini Tung ibu seneng banget loh kakak datang Setelah dari percakapan itu Shiren langsung lanjut memasukkan baju ke dalam lemari pakaian dibantu sama Ernie Sedangkan Abbas sendiri ini pergi ke kamar ibunya Gak tau mereka ngomongin apa Karena Shiren in that time itu lagi bersih-bersih kamar Sekitar soren setelah beres-beres kamar Shiren ke kamar mandi buat mandi bersih-bersih badan Sedangkan Abbas ini gak tau lagi dimana ya Kayak Abbas ini menggilang aja gitu Sehabis mandi sebagai menantu yang baik Shiren ini pergi ke dapur dan bergegas untuk masak buat Abbas dan keluarganya Ternyata di dapur tuh ada Irma yang lagi menyiapkan tongseng daging di atas meja Ketika melihat Shiren datang terus mulai ngaduk-ngaduk kayak kuah di atas panci gitu Irma itu langsung melarang Shiren dengan bilang Udah mbak udah gak usah dibantu Irma sudah biasa masak sendiri kok Mbak istirahat aja di kamar 30 menit lagi makanannya udah jadi Eh gak apa-apa mbak ada yang bisa dibantu gak Sekalian aja nih daripada saya tidur di kamar bosen juga Aduh gak perlu non gak perlu istirahat aja Atau main ke sama Ermi di kamarnya Eh ngomong-ngomong Bo ngeliat Abbas gak ya Wah kurang tau sih saya non Coba sih cari di halaman belakang Setelah itu Shiren tuh berinisiatif untuk mencari Abbas di halaman belakang sesuai kata-katanya Irma Dan disana terlihat Abbas sedang berdiri dengan ayahnya di depan kolam ikan Shiren tuh menghampiri Abbas buat menyuruh suaminya itu untuk mandi karena udah sore lah Entah apa yang Abbas dan ayahnya bicarakan tapi kayaknya ayahnya kayak kurang seneng gitu pas Shiren dateng terus tiba-tiba nyuruh suaminya buat mandi gitu Ayahnya Abbas tuh kayak ngasih pandangan yang bener-bener sadistik gitu Kayak ayahnya tuh gak suka pembicaraannya tuh diganggu nih sama Shiren Fast forward setelah makan Shiren ini berdiskusi nih sama Abbas di kamar mereka tentang keuangan mereka sekarang Syukur ada ayah dan ibumu yang mau nampung kita disini Dengan gaji aku sekarang ini mepet banget loh buat biaya hidup Iya aku lagi berusaha juga kok buat cari kerja Tadi ayah juga cerita kalo Mas Dimas lagi butuh orang buat hitungin keuangan laundryannya Wah bagus tuh coba besok deh kamu ketemu sama Mas Dimas Ya udah aku pinjem mobilmu dulu ya jadi besok pagi kamu aku hantar ke kantor Kesokan harinya Abbas ini yang menjemput istrinya pulang dari kantor Di mobil Abbas ini bercerita kalo kakak ketiganya Dimas yang lagi buka laundryan dan menawarkan kerja laundryan itu Sepertinya keberatan deh buat ngasih gaji sesuai gaji lamanya Abbas Dan ironinya lagi Dimas ini hanya mau membayar sebesar 3 juta Yaitu kayak setengah dari gajinya Abbas dulu Shiren itu menyarankan Abbas buat ya udah deh ambil aja kerjaan tersebut Karena emang dia tidak mau juga merepotkan mertuanya dengan tinggal disana terlalu ramah Tapi di satu sisi Abbas ini keliatannya keberatan banget buat bekerja sama dengan kakaknya Dimas tersebut Menurut dia daripada dia harus kerja rodi setiap hari pergi ke kantor Habis-habisin duit di bensin Mending dia gak usah ngambil kerjaan tersebut Karena jujur aja menurut Abbas Gajinya itu gak sesuai dengan effort yang bakal dia keluarin Sebelum pulang Shiren mampir ke supermarket untuk membeli bahan-bahan makanan untuk stok di kulkas Dia berencana memakai bahan makanannya sendiri untuk memasak jadi tidak perlu memakai bahan milik mertuanya Sesampainya di rumah ibunya Abbas itu sedang duduk nih di halaman depan Terus ada Irma juga yang sedang menyiram tanaman Disana Shiren turun sambil membawa 3 kresek bahan makanan dan bergegas ke dapur untuk memasak makan malam Oh my god blush aku so pigmented Oh my god Aku gak bisa datang ke meeting look like a clown Ketika Shiren memasukkan bahan makanan ke dalam kulkas Bos Shiren itu menelpon dan meminta Shiren untuk mencarikan penerbangan darurat ke Turki malam itu juga Wah gila sih kalo orang kayak itu gampang banget ya kalo mau kemana-mana kayak Yaudah bookingin aku flight sekarang Ya jadi mau gak mau ya Shiren ini harus kembali ke kamarnya lagi buat kayak kerja dadakan gitu lah Dan ternyata ngebooking penerbangan dadakan ke luar negeri itu susahnya minta ampun Apalagi di jaman-jamannya covid Banyak peraturan baru yang ketat dan membingungkan Jadi kita tuh gak gampang buat traveling abroad Gak kerasa ternyata udah jam 7 malam Shiren akhirnya menyerah mencarikan tiket ke Turki Dan ternyata bosnya itu membatalkan secara setiap aja gitu tiba-tiba kayak Oh ya udah Shiren aku gak jadi ke Turki nih dibatalin aja tiketnya Kok gak mau dari tadi Ini Shiren nih 2 jam mamanya nih bodoh-bodoh nuh Nyariin tiket yang akhirnya tidak jadi berangkat Shiren yang belum mandi bergegas mandi dan ingin mulai langsung masak lah Karena udah jam 7 malam juga Sesampainya di dapur dia melihat 1 ekor ayam goreng, tahu, tempe, dan telur yang tadi dia beli Itu sudah digoreng sama Irma dan disajikan di meja makan Disana juga ada Ernie orang tuanya Abas dan Abas yang juga lagi duduk dan makan bersamalah Dalam hatinya Shiren dia tuh mikir Astaga kenapa aku gak ngasih tau Irma ya Kalau misalnya ini bahan-bahan makanan aku Akhirnya semua diolah sama dia buat satu keluarga Kan rencananya dia hanya mau ngasih makan Abas doang Jadinya ngasih makan seluruh keluarga Setelah makan Shiren ini menegur Irma nih yang lagi beres-beres di dapur Maaf ya mbak saya kira itu titipan ibu Lain kali kalau dimasukkan kulkas diberi nama ya mbak Jadi saya gak masak bahan makanannya mbak Gak lupa sesuai sarannya Irma di minggu berikutnya ketika Shiren belanja Dan memasukkan bahan makanan dia ke dalam kulkas Dia ngasih nama nih besar-besar dia tulisin pake spidol Shiren, Shiren, Shiren Jadi mbaknya itu gak masak lah makanan dia Jadi di hari-hari berikutnya itu Shiren masak makan malam buat Abas Sedangkan makan siangnya Abas ini masih makan makanan dari Irma Alias makan makanan sama orang tuanya lah Tapi Shiren ini berusaha menjadi menantu yang baik Dia gak semerta-merta ingin tinggal gratis di rumah mertuanya Jadi dia tetep ngestokin makanan di rumah untuk Abas juga Untuk makan siang Kayak dia ngestok telur, ayam, tahu, bumbu-bumbu berdapur Yang gak dia kasih namanya dia Jadi Inhop Irma itu bakal masak itu semua buat Abas juga kan ujung-ujungnya Setelah dua minggu dia tinggal di rumah pondok indah mertua Dia tuh tidak sengaja mendengar percakapan Antara ibu mertuanya dan juga Ernie di ruang makan Mbak Shiren betah sekali loh tinggal disini Iyalah betah dia kan tinggal gratis disini Rumah kita juga jauh lebih besar daripada rumah dia di kampung itu Disini dia tinggal kayak Tuan Putri Shhh bu jangan bilang gitu bu Keuangan mbak Shiren sama mas Abas kan lagi gak baik-baik aja Ya ini semua imbas lah dari permintaan gila ayahnya itu Yang maksa Abas buat nikah sama Shiren Di saat Abas belum punya apa-apa Bu janganlah ngomong kayak gitu Ya iyalah semua orang berhak tahu memang kejadiannya seperti itu Jujur aja disitu Shiren sangat-sangat kecewa Dia pikir ibu mertuanya tuh baik banget Mengizinkan Shiren untuk tinggal di rumah itu bersama dengan Abas Terus ingin membantu juga Shiren yang lagi keliling keuangan Tapi ternyata semua itu omong kosong belaka Ibu mertuanya sama seperti ibu mertua pada umumnya Yang kejam yang berlagak ibu tiri ke anak mantunya Padahal kalau misalnya kita udah nikah ya ini ngobrol aja ya Padahal kalau misalnya kita udah nikah Berarti ibu mertua kita itu ibu kita sendiri gak sih? Apa salah? Karena di banyak kasus ibu mertuanya tidak menganggap Anak mantunya sebagai anak dia sendiri Karena contoh kayak ngasih ekspetasi yang luar biasa Kayak kamu harus jadi istri yang seperti ini Kamu harus jadi istri yang begitu Kamu harus jadi suami yang begini Kamu harus jadi suami yang begitu Sebenarnya kayak nikah dan tinggal di rumah mertua itu emang Devil gak sih? Gimana menurut kalian yang masih tinggal di pondok indah mertua? Apa kalian setuju? Sore itu ketika Shiren pulang kerja dan hendak memarkirkan mobil Kebetulan ibu mertuanya berada di depan teras rumah Wajahnya itu kusut dan terbatuk-batuk gitu Saat mencium bau asap mobilnya Shiren Dari dalam mobil Shiren itu bisa mendengar Kebetulan ibu mertuanya yang Baunya loh Gila Bau banget Shiren disitu terbawa emosi banget Karena dia masih ingat omongan ibu mertuanya tadi pagi Sama Ernie yang dia gak sengaja denger Dan disitu dia kayak berusaha sabar 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 Ibu mertua emang kayak gini modelannya Dia tetap harus tetap tenang Dan memasang senyum yang lebar Ketika dia masuk ke dalam rumah Dan menemui ibu mertuanya Hmm Bau asap mobilmu itu loh Ren Menyengat banget Ibu ini bisa kena TB Senyum bau asap itu setiap hari Oh maaf ya bu ya maaf Hmm besok-besok kamu parkir di luar pagar aja Mobilnya gak perlu masuk ke dalam rumah Baunya itu loh bau banget asapnya Mengganggu tau Selama 2 minggu kemarin Shiren ini gak pernah ditegur sama sekali kok Masalah bau kenal potnya Dia gak pernah dikasih tau kalau misalnya bau kenal potnya itu mengganggu Padahal ibu mertuanya itu duduk di tempat yang sama setiap hari di jam yang sama Dan menyambut Shiren dengan senyum yang sangat lebar Kenapa tiba-tiba sekarang dia merasa terganggu dengan bau kenal pot itu Disitu Shiren merasa bahwa sifat asli ibu mertuanya yang jahat ini Mulai kelihatan Anyway sorry ya guys Kalau misalnya kalian dengar suara-suara konstruksi Dengar suara las atau dengar suara orang malu-malu Kayaknya tetangga aku tuh ngerombak rumah Tapi aku gak tau Tapi suaranya sorry banget kalau misalnya mengganggu Oke kita langsung fokus aja ke ceritanya Tapi sejak saat itu ibunya Abas ini benar-benar menunjukkan sifat asli dia loh Sejak saat itu Jadi pernah juga waktu itu dia tuh ngedengar ibunya Abas ini Ibu mertuanya sendiri menjelek-jelekkan nama dia di depan semua temen-temen arisannya Enak ya dapet mantu orang kaya Ini Abas apes banget sih dapet istri orang susah Sekarang obrolannya dikit-dikit duit Dikit-dikit duit Dikit-dikit susah Minta dikasihani Gitu lah bu kalo menikah makan cinta Kasihan loh anaknya itu Biarin aja gak lama lagi mantu Aku pasti minggat dari rumah ini Percaya deh Masuk dalam kamar Shiren ini menangis diatas kasur sambil menelpon kakak perempuannya Dia menceritakan ketidaknyamanan yang terjadi di rumah itu Dan dia kayak pengen minggat aja dari rumah Karena mendengar omongan ibu mertuanya membuat dia tidak tahan lagi Disana kakaknya menawari Shiren dan Abas untuk tinggal di rumah dia Memang sih lumayan jauh dari kantor Shiren Tapi paling gak dia gak merasa asing dan lebih nyaman aja Shiren sempat menyampaikan ide itu ke Abas Dan Abas ini menolak ide itu mentah-mentah Ibu tuh emang begitu sifatnya Dulu pas mas Dimas sama istrinya tinggal di rumah ini Ibu juga nyinyir mulu tiap hari Tetep aja aku sedih mas Masa anak mantu dibegitukan Mentah-mentah ayah dan ibuku gak sekaya keluarga kamu Yaudah deh besok aku coba ngobrol sama ibu Biar jangan ada omongan kayak gitu lagi ke kamu Padahal kamu tuh juga sudah menjadi bagian keluarganya kami Besokan harinya ketika Shiren ini lagi cuci baju Ibu mertunya ini dateng ikut-kutuk-kutuk menghampiri Shiren yang lagi masukin baju ke dalam mesin cuci Disana ibu mertunya langsung ngelempar baju ke laundryannya Shiren Ini kamu cuci ya Mulai bulan depan kamu gak tinggal gratis lagi disini Tiap bulannya kamu harus bayar 1,5 juta Belum termasuk listrik Maaf bu Shiren lumayan keberatan Soalnya mas Abas sendiri kan juga belum mendapatkan pekerjaan Apa gak bisa diperingan bu? Lah kamu malah salahkan anak saya Masih beruntung dia mau menikahi kamu Justru kamu itu harus sadar diri Kamu sudah memberatkan Abas dengan menikahi kamu di usia muda demi ayah kamu Disitu Shiren tidak bisa menahan air matanya lagi Dia tuh menangis sambil memasukkan baju ke dalam mesin cuci Disitu dia bener-bener gak menyangka bahwa ibu mertuanya itu tega banget Untuk menyalahkan ayahnya dia yang sudah tiada Bahkan sempat mengungkit-ungkit kejadian yang sudah lama terjadi Muap dengan perkataan ibu mertuanya Shiren ini langsung mengadu ke Abas di dalam kamar Shiren juga mendesak Abas untuk cepat mendapatkan pekerjaan Agar mereka cepat keluar dari rumah itu Disana Shiren juga bilang kalau misalnya dia itu keberatan Untuk membiayai dua orang dengan gajinya yang tidak seberapa Tapi di satu sisi Abas itu malah marahin Shiren Dengan bilang Kamu itu gak ngerti Masih beruntung ibuku itu mau menerima kita disini Memang kita mau tinggal dimana lagi? Rumah ibumu yang udah dijual? Sebelum menikahi kamu aku sudah bilang bahwa aku belum siap Tapi kamu itu malah maksaku demi ayahmu Masalahnya ibu kamu gak nerima aku disini mas Dan kalau kamu memang keberatan menikahi aku sampai detik ini Lebih baik aku pulang aja Mau pulang kemana Ren? Rumah ibumu yang sudah dijual? Aku mau pulang ke rumah kakak Malam itu juga Shiren mengemas-ngemas pakaian dan barang-barangnya ke dalam koper Dan pergi meninggalkan rumah itu tanpa Abas Dia pergi ke rumah kakaknya yang berada di Jakarta Timur Bahkan sebelum pergi dia sempat loh pamit ke ayah dan ibunya Abas dengan secara baik-baik Dan disana dia melihat ibunya Abas itu tersenyum Dan ayahnya itu juga tidak keberatan dengan kepergian Shiren ke rumah kakaknya Selama kepergiannya Abas itu tidak pernah menelpon Dua bulan lamanya Ditambah lagi tiba-tiba datang sebuah paket dos besar Yang berisikan baju-baju Shiren dan juga beberapa foto pernikahan di dalamnya Di hari itu juga setelah mendapat paket itu Shiren langsung menelpon Abas untuk meminta kepastian Maaf Ren setelah aku pikir-pikir lagi ada benernya omonganmu Aku belum siap menikah Waktu itu aku hanya kasihan ke ayahmu dan langsung mengiakan permintaan dia Maaf ya Ren aku rasa hubungan ini tidak bisa berlanjut Hah? Masumu apa sih Bas? Kita masih bisa memperbaiki pernikahan ini Kamu sayang aku kan? Enggak Ren, kayaknya kita sudah tidak bisa memperbaiki pernikahan ini Aku sudah ngobrol sama orang tua aku dan mereka juga sepakat agar lebih baik kita berpisah Pernikahan selama 3 tahun kandas begitu saja karena tinggal di rumah mertua kurang lebih sebulan Ditambah si Abas laki-laki yang waktu itu Shiren nikahi sama sekali tidak berpendirian Abas rela mengorbankan pernikahan mereka demi omongan orang tuanya Dan untuk sekarang di tahun 2023 Shiren mantap untuk menikah lagi yang kedua kalinya Shiren mantap untuk membuka lembaran baru bersama dengan pria lain yang memang mencintai dia Dan keluarga mempelai pria yang juga mencintai dia Di sini Shiren ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa terkadang orang ketiga di dalam hubungan itu bukan orang lain atau bukan selingkuhan bahkan Tapi bisa jadi keluarga kita sendiri Sebisa mungkin hubungan suami istri dibina berdua tanpa campur tangan orang lain termaksud orang tua sendiri Gak perlu cerita suka duka kanan kiri yang ada malah memperkeruh masalah Karena yang tahu baik dan burukmu sendiri itu adalah pasanganmu sendiri Belum tentu keluarga dari pasanganmu ini mau menerima baik dan burukmu Itu tadi ceritanya terima kasih untuk Shiren udah mau membagikan ceritanya Ini pengalaman banget buat aku dan juga buat kalian yang belum menikah Kalau untuk mencari pasangan kalian juga harus memastikan keluarga dari pasangan kalian Atau calon pasangan kalian ini bener-bener menerima kalian apa adanya Dan untuk Shiren semoga dilancarkan pernikahan keduanya Dan semoga hal-hal negatif seperti kemarin tidak terjadi lagi Terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton Kalau misalnya kalian mau mengirimkan cerita kalian bisa kirim ke email di bawah ini Dan jangan lupa like dan juga subscribe-nya dua-duanya gratis Biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya Yang bakal aku upload rutin setiap minggunya di channel ini Sekarang aku udah selesai getting ready-nya Dan sekarang aku bakal catokan dan mau pergi ke meeting Karena aku kayaknya udah telat deh ini So see you next time Dadah!